Pemirsa Pemerintah Kabupaten Sumedang Jawa Barat Kini resmi memiliki rumah perlindungan atau rumah aman adiaksa simpati Bagian anak-anak dan perempuan korban kekerasan Rumah perlindungan atau rumah aman adiaksa simpati ini Didirikan atas sinergitas Pemkap Sumedang Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat Serta unsur Forkopimda Daerah Kabupaten Sumedang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Bintang Puspayoga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Sumedang Yang telah mendirikan rumah perlindungan bagi anak-anak dan perempuan Yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Kalau kita bicara masalah kasus kekerasan tidak terlepas Hulunya, kita tidak hanya berbicara hilirnya Hulunya pencegahan di kepenting Nah bagaimana komitmen Bapak Bupati Untuk melalui kebijakan-kebijakannya Untuk melindungi perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Sumedang ini Sekali lagi, terima kasih tentu Untuk peluncuran rumah aman simpati adiaksa ini Yang artinya rumah aman simpati adiaksa jadi nangor Yang artinya jadi nangor itu jangan tinggalkan nasib anak dan korban Ini suatu ide yang luar biasa Terima kasih Pak Gajati, terima kasih Pak Umpati Mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi dipandang sebagai selebrasi semata Tapi bagaimana ke depan polo-opnya betul-betul memberikan kepentingan yang terbaik kepada korban Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat Asep Mulyana mengatakan Rumah Perlindungan atau rumah aman adiaksa simpati ini Adalah sebuah komitmen pihaknya bersama pemerintah Dalam memberikan perlindungan serta pendampingan bagi para korban kekerasan Tentu ini menjadi satu momentum Akan kami retorkan nanti di tempat-tempat lain Konsep-konsep muda seperti Yang musuhnya di tempat kolaborasi, sinergi dengan berbagai sektor terkait Tidak saja dengan pemerintahan, tapi ini kementerian PPA, pemerintah daerah Lalu juga mengajak unsur yang lain, WMA, WMD Untuk berpartisipasi di Jawa Barat Kota Gini Sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama, menjadi komit bersama Kemudian daripada kesamaan pola pikir dan sikap dan agres bersama Terima kasih Sementara itu, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menegaskan Rumah Perlindungan ini sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Sumedang Pihak Kejati Provinsi Jawa Barat Dan unsur Forkopimda daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Selain untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada para korban Juga sebagai rumah pemulihan sikis para korban Agar bisa pulih dan kembali ke kehidupan yang normal seperti sebelumnya Anak-anak adalah masa depan bangsa kita Anak-anak adalah aset bangsa kita Hakatnya bagi kita lindungi Hakat untuk hidup, tubuh berkembang dan memiliki masa depan Dan sekarang banyak sekali kekerasan pada anak Untuk itulah pemerintah hadir bersama-sama dengan masyarakat Dengan seluruh komponen kental helix Untuk memberikan rasa aman, nyaman, bahagia pada anak Salah satunya dengan rumah aman ini Bagaimana menjadi sebuah pusat rehabilitasi Untuk menampung, menyindungi, dan juga mengulihkan anak Baik secara psikologis Bagaimana bisa diatasi traumanya Dan bisa ditingkatkan rasa kepercayaan dirinya Sehingga bisa terus berinteraksi tengah-tengah lingkungannya Dan bisa tetap menggapai masa depannya Meski baru lima rumah yang sudah siap difungsikan Menteri P3A berharap Pendirian rumah perlindungan ini bisa jadi inspirasi Bagi daerah lainnya di Indonesia Agar para korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan Diki Guntara, Bandung TV